Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Dimas al-Farouq dalam channel belajar Dimas al-Farouq Dimas becinta online hari ini saya mau sedikit review tentang sebuah server ya sebuah server yang awalnya server ini memakai GSM ya teman-teman malah server ini memakai empat buah modem GSM eh apa namanya untuk menjalankan usaha hotspotnya karena memang di lokasi tersebut untuk kecepatan GSM nya sih ada gitu ya ada cuman sedikit lelet jadi perlu ada empat modem GSM untuk menjalankan usaha server dan jualnya pun pakai kuota ya tentu jualannya pakai kuota waktu itu waktu itu sekitar dua bulan tiga bulan yang lalu akhirnya muncullah Starlink ya Hai Starlink Starlink panik enggak hahaha ini banyak ISP plat plat yes ya yang panik SP bahkan operator jaringan panik dengan adanya Starlink nah ini trafiknya seperti ini eh sampai barusan sampai 70 mbps terus turun eh bukti 70 tuh barusan mungkin orangnya speedtest ya ya orangnya speedtest karena di lokasi itu memang Starlinknya enggak dapat 200 bps ya karena berdua ratus mbps cuma sekitar 100 gitu ya 100-70 gitu tapi sudah sangat jauh sangat jauh bedanya dengan memakai ISP dari GSM Hai meskipun sekarang sekarang harga perangkatnya sudah naik ya sekitar 5,9 juta dengan biaya pengiriman 345 ribu ya di total sendiri 59 Hai sebentar sebentar nanti lah nanti kita ke webnya Starlink eh ini pelangganya cuma segini ada 25 25 user aktif Hai dengan limit 2 mbps Hai ya dengan limit 2 mbps ada 25 user aktif ini karena jualnya sistem kuota ya ini jualnya masih sistem kuota ya soalnya sistem kuota dan mereka itu enggak mau dinaikkan katanya lebih boros ya jelas lah misalkan dinaikkan 5 bps juga dengan kuota misalkan 5 giga itu kan jelas lebih boros daripada juga yang 22 mbps seperti ini yang pelangganya sendiri katanya yang minta kenapa akan kenapa saya bilang katanya karena ini bukan server saya gitu ya jadi ini salah satu server yang saya setting dari awal ketika masih pakai GSM dan ini sekarang sudah memakai Starlink harga jualnya Hai nah dia juga jual unlimited 1 giga eh satu hari unlimited atau jualnya berapa ya Hai oleh belas ribu satu hari 15.000 unlimited unlimited 1 giga 5 hari ini katanya yang paling laku ya Hai yang paling laku yang ini 1 giga 5 hari eh Hai dan 12 giga 30 hari jualnya 100.000 hehehe 100.000 12 giga 30 hari Hai dan ada yang 30 hari unlimited entah jual berapa dia jual 200.000 Oke sebentar nih kok ada ini buat sendiri lebih kayaknya Hai Oke ini masih jual Oh berarti admin nggak di limit berarti barusan dia speedtest kayaknya ya dapat 75 itulah ke ini sistemnya pakai Hai apa namanya pakai LAN yang ini ya pakai LAN nih soalnya ada beberapa server yang ada beberapa server juga yang eh dari mikrotik itu eh dari Starlink itu dia ditangkap oleh router yang enak itu ditangkap pakai router 5GHz nya jadi sinyal dari Starlink itu eh kan dia Starlink dengan modem juga enggak kepala modem ya bukan modem sih dia router dianya Hai siap setahu saya ya dia enggak beli lan adapter dari Starlink karena lan-lan adapternya itu kan 1,5 juta tapi ada yang ditangkap pakai router gitu router 5GHz yang tentunya speednya lebih stabil dan lebih tinggi daripada 2,45 2,4 ghz ya ya jadi ada yang server yang saya setting juga pakai lan adapter yang 1,5 juta itu bawaan Starlink eh maksudnya adapter bukan bawaan sih dia beli lagi ya termasuk aksesoris kalau Starlink kalau belinya itu kan cuma dapat perangkat itu aja perangkat perangkat sinyalnya sinyal setelit dan routernya itu gitu ya jadi kalau mau pakai lan ke mikrotik harus beli lan adapter 1,5 juta begitu ya harganya belinya terpisah ini sudah menyala mikrotik ini sudah menyala sekitar berapa ya uptime 6 hari dan sudah menghabiskan sekitar 570 tambah 6,6 sekitar 607 tambah 6,30an ya 630an giga menyala secara selama 6 hari maksudnya ini bukan menyala sejak beli Starlink ya ini mungkin di situ ada padam gitu ya sudah padam atau mikrotiknya direpot gitu jadi selama 6 hari 21 jam mikrotik ini menyala si mikrotiknya tentunya dan si Starlinknya juga sudah mendistribusikan sekitar 630 gigabit bayangkan kalau beli kuota 100 giga aja berapa gitu ya lagi 600 ini sudah 6 hari ya 6 hari sudah habis anggap lah seminggu ini bentar lagi seminggu berarti 7 hari sekitar 650 giga-an lah habis nanti kali sebulan kali 4 jadi ada sekitar 2,4 TB yang akan dihabiskan ya ya ada sekitar 2,4 TB ada sekitar 2400 giga bayangkan kalau pakai GSM carilah tarif termurahnya berapa gitu intinya dengan adanya Starlink ketar ketir panik nggak oke kita ke Starlink kemarin kan ada promo ya kemarin ada promo ya ada promo harganya mas cuma 4,7 jutaan apa gitu ya Sekarang harganya sudah koma 59 juta Hai biaya layarnya adalah 750 ribu per bulan 5,9 juta ini ditambah pengiriman sekitar 345 ribu anggapnya 350 gitu 345 sebenarnya itu tarifnya flat ke seluruh Indonesia jadi 59 tambah 345 jadi 6 juta Hai 245 ribu belum termasuk biaya bulanan layanan karena untuk beli paketnya beli kitnya beli paket star kitnya itu itu cuma dapat sakitnya aja belum termasuk biaya bulanan jadi kalau mau sama bulanan nanti setelah Hai setelah Starlinknya sampai baru beli paket bulanannya terserah mau pakai residencial Hai paket jelajah itu ya itu aja biasanya yang orang-orang pakai itu ya Hai ya paket jelajah residencial ini untuk biasanya paket rumahan yang nggak nggak pindah-pindah rumahnya kalau mau pindah juga bisa katanya kabarnya itu diganti alamat layar lainnya nanti bisa bisa lagi gitu ya di lokasi layanan yang baru cuman ada kelemahannya gitu kalau sudah pindah ke suatu lokasi lalu balik lagi itu kalau sudah apa namanya di lokasi sebelumnya itu sudah penuh jadi nunggu dulu antri gitu ya itu enaknya kalau pakai jelajah ini bisa pindah-pindah itu sama perangkatnya sama 5,9 cuma tarifnya 990 ribu itu sih untuk belinya itu pakai kartu kredit ya teman-teman pakai kartu kredit dan ada beberapa aplikasi ada bank virtual juga yang menyediakan kartu kredit dalam bentuk virtual gitu ya ada bank jago gitu apalagi itu saya kurang tahu tapi yang jelas banyak yang sekarang itu transaksinya pakai menggunakan bank jago ya biayanya sekitar ini 5250 angkaplah 5250 sama 756 juta jadi 6 juta 6 jutaan lah 6 juta entah 6 juta 50 gitu sama biaya lain-lain nanti ada eh ada apa gitu ya soalnya ini juga kalau kartu kredit itu ada saldo untuk ngecek intinya 6 jutaan lah 6 juta kalau beli sendiri ya beli sendiri kamu dapat 6 juta dapat eh punya 6 juta 100 itu sudah bisa sudah bisa punya Starlink berikut paketnya sebulan gitu sama nunggunya juga sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ada yang katanya kalau langsung kirim itu semingguan sampai gitu tapi untuk sekarang kayaknya nunggu ya soalnya yang pesen nih banyak yang pesen sudah banyak banyak bener cek beritanya itu kan Starlink 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 untuk masalah internet itu Starlink yang dibicarakan karena mereka udah ketakutan dengan Starlink untuk speednya ada berapa lokasi yang dapat yang saya sudah setting itu sekitar 7 server yang pakai Starlink ada yang dapat itu sampai 200 bps ada yang 70 80 gitu bps tapi ya kenceng lah intinya kenceng daripada pakai GSM gitu ya gitu aja sih teman-teman sharing kita kali ini ini sebuah server yang pakai Starlink sudah sebulan lebih nih kayaknya ya sebulan lebih nih sudah sebulan lebih dan tentunya orangnya sudah menikmati lah hasil dari vouchernya pakai GSM aja dia berani beli Starlink dan tentunya dari hasil voucherannya apalagi dia sekarang pakai Starlink dan tentunya akan membuka peluang usahanya lebih laris lagi itu aja teman-teman semoga bermanfaat saya dimasal Faruk tidak bermaksud menggurui semua sekedar berbagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh